Raja Wali Merah Jelit 21 AUGH ARGH Teriakan atau pekek panjang itu sungguh menggetarkan hati Beng An yang menggigit dan terus menggigit tiba-tiba tak dapat dilepaskan Anak ini telah ditarik dan dilempar namun tetap saja melekat di leher kakek itu Poan Jin disedot dan dihisap darahnya dan kekebalan kakek itu tiba-tiba saja punah Beng An tak tahu bahwa kantung kulit yang dipecahkannya tadi telah membuat kesaktian kakek ini juga ikut pecah Hancur dan gigitan 100 roh bayi lelaki itu juga ikut menghancurkan kekebalan Poan Jin Kakek ini menerima akibat fail dari robek atau pecahnya kantung kulit tadi Ilmunya baru akan dikumpulkan ketika tiba-tiba saja sudah didahului Beng An Dan karena pusat kekuatan kantung kulit itu hancur Tentu saja kakek ini pucat maka hancur pula kesaktian atau ilmu-ilmunya Beng An secara tepat menggigit pulau rat besar di leher kakek itu Tempat di mana aliran darah paling deras mengalir Dan karena sebelumnya Poan Jin sudah dibuat gugup oleh panggilan Suhengnya yang berkali-kali Juga ancamannya untuk membunuh atau membuang 100 roh bayi-bayi lelaki itu Maka kakek ini benar-benar terkejut ketika tiba-tiba pusat kekuatannya di kantung kulit itu disambar anak ini Dia sedang gugup dan panik oleh semuanya ini Bentakan atau teriakan Suhengnya sungguh membuat ia bingung Dan karena saat itu puncak naga merah juga menggelegar dan membuatnya panik Gunung berapi itu mulai meletus maka kakek ini benar-benar gugup dan kacau oleh kejadian yang susul-menyusul Ia tak dapat mengkonsentrasikan pikirannya lagi dan perhatiannya pecah kemana-mana Yang paling membuat ia terkejut adalah pecahnya kantung kulit itu Pusat kesaktian di mana susah payah ia mengumpulkannya Maka begitu kantung kulit ini pecah Roh 100 bayi lelaki itu berhamburan kemana-mana Menyerang dan menggigit lehernya tiba-tiba kakek itu marah dan gusar Bukan main, mengebah mereka namun puncak naga merah menyemburkan apinya Demtum atau letusan gunung berapi itu mengguncangkan puncak Bumi berderak dan roh 100 bayi lelaki itu tiba-tiba cerai berai, lari meninggalkannya Dan ketika ia menumpahkan kemarahannya kepada Beng An Namun anak lelaki-lelaki ini juga balas menumpahkan kemarahannya dengan menggigit lehernya Beng An merasa darah yang amis namun segar tiba-tiba kakek itu memekik dan bumi Dibuat tergetar oleh pekek atau bentakannya yang dasyat ini Beng An melekat bagai lintah dan anak itu telah menyedot hampir seperempat dari semua darah di tubuh kakek ini Sehebat-hebatnya Puan Jin tentu saja ia lemas, ngeri dan bucat karena Beng An tak mau melepas gigitannya Anak itu tak peduli kepada dentuman gunung berapi dan ia terus saja menggigit dan menggigit Beng An ingin melampiaskan kemarahannya dengan balas menyedot darah kakek itu Karena si kakek juga ingin menyedot dan menghisap sum-sum atau otaknya Dan karena kebencian Beng An juga Sampai di ubun-ubun dan betapapun kakek itu melempar atau menariknya kuat tentu ia kembali Beng An benar-benar seperti lintah yang lekat tak dapat dipisah Maka ketika tiba-tiba Puan Jin membetotnya sekuat tenaga mendadak leher kakek itu cuil dan sepernam dari leher si kakek terkuat Puan Jin menjerit dan Beng An dibanting Kakek itu mendelik dan terhuyung-huyung Tapi ketika Beng An tertawa-tawa dan bangun berdiri Ping Im Kangnya melindungi maka kakek itu tergetar karena anak kecil ini sudah berubah seperti iblis cilik yang mulutnya berlepotan darah Ku bunuh kau, Jahan Ampo An Jin mencelat dan menubruk anak ini Kakek ini marah besar karena ia benar-benar dilukai Tapi ketika Beng An tertangkap ia tak dapat mengerahkan tenaganya Kakek itu habis maka Beng An terbahak dan secepat kilat menancapkan giginya di leher kakek itu lagi Menggigit dan menyedot Haha, mari mati bersama, Puan Jin Ayo sedot dan hisap sum-sumku Puan Jin mengeluh Ia menunduk dan menggigit batok kepala anak itu Ajakan Beng An mengingatkannya akan tujuannya semula Tapi begitu giginya bertemu dengan Ping Im Kang, Linu dan Yilu tiba-tiba kakek ini mengerang dan terhuyung-huyung Sekarang Beng An yang mendekat tubuhnya kuat-kuat dan semakin banyak darah disedot semakin banyak tenaga kakek ini yang hilang Puan Jin sudah tidak berdaya lagi ketika anak laki-laki itu menyerbunya Dan ketika kakek ini limbung sementara gigitan demi gigitan merobek lehernya Beng An bagai binatang buas yang menggeraguti korbannya tiba-tiba Puan Jin sudah roboh dengan leher putus Kakek itu sudah tidak ingat diri lagi begitu Beng An menyedot darahnya Kakek ini benar-benar kehilangan kesaktian atau kekuatannya begitu kantung kulit pecah Beng An yang hendak dipakai sebagai tumbal terakhir tiba-tiba saja malah menjadi petaka baginya Dan ketika kakek itu roboh dengan kepala putus Beng An merasa gelembung-gulembung aneh bergolak di tubuhnya Tak tahu bahwa darah si kakek penuh dengan hawa hitam, hawa beracun Maka anak itu pusing dan tiba-tiba berdiri dengan marah Tepat ketika letusan naga merah berada di puncaknya Ia terlempar dan terbanting namun Beng An tiba-tiba memiliki semacam kekuatan gaib Berdiri dan tertawa terbahak-bahak sambil menyambar kepala Puan Jin Dan ketika ia berdiri dengan gagah di puncak naga merah Menenteng kepala kakek itu maka Soateng dan Sintala terkejut melihatnya Bukan terkejut oleh semburan api merah di belakang anak ini Melainkan terkejut bagaimana Puan Jin tiba-tiba terbunuh oleh seorang bocah Tapi ketika gelegar gunung berapi itu mengguncang puncak Sintala dan Soateng terlempar oleh suara dasyat ini Maka Beng An sendiri terpelanting dan terguling-guling di puncak Anak itu tiba-tiba merasa pusing dan gelap Ia tiba-tiba marah kepada sekelilingnya Tapi karena letusan demi letusan terdengar lagi Beng An terhoyung dan jatuh bangun Dan akhirnya anak ini terlempar oleh sebuah getaran dasyat yang membuat bukit itu tiba-tiba ambrol Batu dan pasir menimpannya Bukan batu dan pasir biasa Melainkan batu dan pasir yang panas membara Beng An terkejut tapi tak dapat berbuat apa-apa Puncak naga merah sedang murka dan muntahlah lahar panas menutupi tempat itu Dan ketika seluruh permukaan tanah disapu atau dihujani muntahan lahar panas ini Juga batu-batu besar yang merah membara Maka Beng An akhirnya tak ingat apa-apa lagi Tapi Ping Im Kang di tubuhnya telah menjadi penyelamat dan melindungi dirinya Anak itu terkubur longsoran batu dan pasir-pasir berapi Panas menyala-nyala dan Soat Eng maupun Tai Leong harus menyelamatkan diri dari letusan gunung berapi ini Naga merah yang sedang murka Dan ketika Poan KWI juga menghilang dan melarikan diri Keadaan sungguh berbahaya maka Tai Leong akhirnya menemukan adiknya itu Heran dan kaget serta kagum bahwa adiknya masih hidup Tai Leong tentu saja tak tahu akan Ping Im Kang yang dimiliki adiknya itu Tak tahu rahansia mendiang kakeknya yang menciptakan Ping Im Kang Ternaga inti es dan ketika Beng An dibawa karena luka-luka anehnya Tubuh dingin seperti es maka Tai Leong maupun Soat Eng Serta Sintala pergi meninggalkan gunung setelah Bu Beng Siansu memberitahu bahwa obat bagi adiknya itu adalah darah seorang ksatia Darah yang katanya ada di tempat ibunya dan untuk itu mereka diharuskan pulkang Tanda bintang Demikianlah, Tai Leong mengakhiri ceritanya setelah hari itu mereka bertemu dengan ayah ibunya Tiga muda mudi ini telah tiba di utara dan pendekar rambut emas maupun istrinya datang menyambut dan tentu saja mereka girang Tapi terkejut melihat keadaan Beng An juga adanya Sintala di situ Maklum, gadis ini pernah bermusuhan dengan Soat Lian dan dua wanita itu saling pandang Soat Lian dengan pandangan Sengit sementara Sintala menunduk dan mengerling kepada Tai Leong Keadaan bisa berubah kalau Tai Leong maupun Soat Eng tidak membantu Tapi ketika Tai Leong maju ke depan dan berkata bahwa gadis itu datang atas ajakan mereka Soat Eng juga berkata bahwa tidak memusuhi ibunya lagi Maka Soat Lian tertegun mendengar kata-kata dua putera-puterinya ini Kami datang atas perintah Sian Su Adik Sintala ini juga telah membantu kami dalam menyelamatkan Beng An Maaf, jangan memusuhi dia lagi, ibu Adik Sintala telah insyaf akan kekeliruannya dan kami telah tahu akan semua yang telah terjadi Adik Beng An membutuhkan pertolongan dan katanya dari ibulah pertolongan itu datang Benar, Soat Eng menyambung, berseru menguatkan kata-kata kakaknya Sian Su berkata bahwa semuanya ini kau lah yang akan menyelesaikan, ibu Dan sembuh tidaknya Beng An ada hubungannya denganmu Sian Su, kakek dewa itu Kalian bertemu pula dengannya ya, kami bertemu dengannya, ibu Dan ada titipan untukmu Ah, titipan apa Suat Lian terkejut, pandang matanya membelalak Apalagi yang dibawa kakek itu untukku Sebuah daun lontar, dua bait syair Ibu diminta menemukan inti jawabannya Tapi mana suamiku yang katanya sudah kalian selamatkan Ah ah, kita bicara di dalam Pendekar rambut emas berseru dan mengebutkan lengan bajunya Jangan keras-keras bicara di luar, Eng Ji Dan mari semua masuk dan kita lihat dulu keadaan Beng An Apa yang terjadi dan bagaimana bisa begini? Benar, Tai Leong lega, ibunya sudah tidak mengurusi Sintala lagi, gadis itu selamat Sebaiknya kita urus dulu adik Beng An, ayah Dan mari kita lihat di dalam Semuanya masuk Kegembiraan yang semula ada tiba-tiba berubah menjadi kegelisahan dan kecemasan Suat Lian cemas melihat putranya kebiru-biruan dan suaminya juga mengerutkan kening melihat keadaan putra bungsunya ini Beng An katanya sudah tidak pernah sadarkan diri lagi sejak pingsan di Himalaya Anak itu tak bergerak-gerak dan seperti mati Ping Im Kang di tubuh anak ini bekerja dan tak satu pun tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergolak di tubuh yang kaku dingin itu Dan ketika pendekar rambut emas tertegun menyentuh tubuh putranya yang dingin Detak jantung itu berdenyut lemah dan ada tanda-tanda akan berhenti maka pendekar ini terkejut dan berubah mukanya Ada sesuatu yang aneh yang tidak ku mengerti Tubuhnya dingin namun di bagian dalamnya penuh hawa panas, seperti api Benar, aku juga memeriksanya begitu ayah Dan ada tanda-tanda bahwa adik Beng An keracunan Tapi racun itu tidak mematikan Aku mendengar gelembung-gelembung hawa di perutnya begitulah Dan aku heran menyelidiki penyebabnya, ayah Adik Beng An rupanya mengalami sesuatu Yang kita tidak mengerti La tak dapat diobati dengan ramu-ramuan atau obat biasa Juga bantuan Sinkang Hektometer Penyakit apa ini? Berapa hari ia pingsan? Tiga hari ini, dan tiga hari itu pula tubuhnya beku seperti es Tapi ia tidak mati, ia masih hidup Suat Lian berseru, tak mau anaknya mati dan tiba-tiba ibu ini menangis bercucuran air mata Ia telah mendengar kematian Poan Jin namun tetap saja ia mengepal tinju dan memaki-maki kakek itu Dan karena Poan KWI masih hidup dan kini kakek itulah yang menjadi sasarannya Maka ia beringas membanting kakinya Nyonya ini pun sudah memeriksa keadaan putranya Beng An seolah dalam keadaan koma, hidup tidak mati pun belum Jahanam keparat kakek-kakek iblis itu Ku bunuh Poan KWI kalau ia di sini Atau aku menukar nyawaku dengan nyawa Beng An Hektometer, tak guna memaki-maki Seng suami berkata menyabarkan Aku dan Tai Leong akan coba mengalirkan Sinkang, istriku Dan kita lihat bagaimana reaksinya Namun sebuah bayangan tiba-tiba berkelebat Pendekar rambut Amas menghentikan kata-katanya karena di situ masuk pula seorang lain Pemuda gagah yang matanya tajam bersinar-sinar Dan ketika pemuda itu tertegun melihat Tai Leong dan Soateng Juga Sintala yang ada di situ Maka Soateng berteriak dan menubruk pemuda ini Leko, ah benar kau masih hidup Pemuda ini ternyata adalah Siang Le Dia mendengar ribut-ribut di situ Dan cepat datang ketika orang-orang Tartar memberitahu bahwa istri dan kakak iparnya datang Dan karena ia sedang mengurusi pekerjaan di luar dan tentu saja gembira mendengar kabar itu Istrinya datang, maka pemuda ini masuk Namun heran melihat gadis asing di situ Sintala yang berhidung mancung dan berbibir mungil Tapi begitu ditubruk dan dipanggil istrinya Siang Le sadar maka pemuda ini pun cepat menyambut dan balas memeluk istrinya itu Kencang Engmoy, kau datang mengejutkan aku Ah, betapa rinduku kepadamu Namun apa yang terjadi dan kenapa dengan adik Biengan Siapa pula gadis asing itu Ah, huhu, adik Biengan menderita luka aneh Leko Kami menyelamatkannya dari tangan poan KWI Namun ia tak sadar seperti itu Dan itu adalah Sintala cucu kakek Dresawala Soateng menangis Antara Girang dan Haru namun suaminya tiba-tiba melepaskan diri Siang Le terkejut dan mengerutkan kening melihat tubuh Biengan yang kebiru-biruan Tak memandang lagi kepada Sintala dan ia pun tak membalas anggukan gadis itu sebagai salam hormat Dan ketika Siang Le membungkuk dan memeriksa Biengan Berkerut kening tiba-tiba ia berseru bahwa pengaruh jahat memasuki tubuh adiknya itu Pengaruh atau hawa dari Bu Siang Sinkeng Adik Bengan kemasukan ilmu keji ini Seluruh hurat dan darahnya dicemari Bu Siang Sinkeng Kau tahu itu pendekar rambut emas mengerutkan kening Terkejut Kau merasa yakin? Ya, aku tahu tanda-tanda penyakit ini Gak kau, ayah mertua Tapi bagaimana ante bisa seperti itu? Apakah ada menyedot darah maksudmu? Hanya orang yang menerima atau menyedot darah dari seorang pemilik Bu Siang Sinkeng Yang dapat keracunan seperti ini Tak ada obat penyembuh kecuali dengan cuci darah Cuci darah? Maksudmu darah adikmu ini harus dikuras dan diganti darah orang lain Begitulah, gak ku Atau seumur hidup adik Bengan menjadi seperti poan jin atau poan kwe Begitulah, aku tak mau anakku menjadi iblis hanya karena warisan Bu Siang Sinkeng Darah bengan boleh dicuci dan diganti darahku Hektometer, tak semua darah cocok sebagai pengganti Gak Bo, ibu mertua Siang Lai menggeleng memandang ibu mertuanya itu Darah pengganti tak boleh darah sembarangan karena kalau tidak cocok juster bakal membunuh Kalau begitu bagaimana? Apakah aku harus membiarkan anakku berubah jahat hanya karena Bu Siang Sinkeng? Nanti dulu, Kim Emo Ueng menyela di tengah-tengah Apakah ada yang melihat Bengan menerima darah kakek iblis itu? Bagaimana darah Bu Siang Sinkeng bisa masuk? Tentu kakek itu yang mencekokannya, suat lian berseru marah Poan jin benar-benar keji dan ingin merusak keluarga kita, suamiku Bengan berbulan-bulan di tangannya Tapi darah yang masuk harus minimal separoh dari seluruh darah pemilik Siang Lai memberi keterangan Kurang dari itu tak akan terpengaruh, gak Bu? Dan ku pikir tak mungkin Poan jin melakukan itu karena berarti bunuh diri Jadi kau pikir bagaimana? Apakah secara kebetulan saja darah sekian banyak itu tiba-tiba memasuki adikmu? Aku tak tahu, Siang Lai tertegun Tapi barangkali dapat ku tebak kalau aku tahu bagaimana mula-mula kejadiannya Apa yang diketahui Eng Moy atau Kakaipar? Hektometer, kami melihat Bengan tiba-tiba menenteng kepala Poan jin di puncak naga merah Anak itu tertawa-tawa membawa kepala kakek itu yang berlumuran darah Kalau begitu Bengan meminum darah Poan jin Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi Siang Lai kaget, heran dan tercengang dan tiba-tiba semua bingung Karena bagaimana Bengan tiba-tiba bisa melakukan itu Tapi ketika Tai Leong maupun Soat Eng juga berkata bahwa mereka pun bingung bagaimana Poan jin bisa dibunuh Bengan Tak mengetahui apa yang terjadi di puncak Maka dua orang itu berkata seraya menjeleng kepala Aku tak tahu bagaimana Bengan tiba-tiba bisa membunuh Poan jin Tapi jelas ada sesuatu yang kita tidak mengerti yang telah membantunya Benar, dan barangkali saja setan-setan di perut naga merah Mereka itu murka dan naga merah meletus Hektometer, Siang Lai tak menerima atau menyanggah kata-kata dua orang ini Mungkin saja semuanya itu bisa terjadi, Eng Moi Tapi sekarang kita usahakan penyembuhan adik Bengan ini Kupikir kita harus mencari orang yang cocok untuk mengganti darahnya nanti Bagaimana caranya, Soat Eng berseru? Biar ku coba dan aku mulai dulu Hektometer, kita lukai sedikit ibu jari kita, teteskan ke mulutnya Kalau ada pengaruh positif maka adik Bengan akan segera sadar Baik, aku akan mencoba dan Soat Eng yang langsung mengiris dan melukai ibu jarinya lalu meneteskan darahnya ke mulut adiknya itu Tiga tetes cukup dan reaksinya pun ditunggu Tapi ketika Bengan tetap tak sadar atau membuka matanya maka wanita ini mengeluh dan membanting kaki Sial, darah ku tak cocok Soat Eng hampir menangis, marah dan kecewa Tapi ketika yang lain tertegun dan ikut kecewa, anak itu masih membujur dingin maka Sintala tiba-tiba melompat maju sudah melukai ibu jarinya pula Biar aku yang coba Siapa tahu cocok Soat Lian dan pendekar rambut emas tertegun Mereka kaget tapi juga kagum ketika tiba-tiba gadis ini sudah memberikan pertolongan Tanpa diminta lagi cucu Dresawala itu sudah memberikan darahnya kepada Bengan, juga tiga tetes Tapi ketika Bengan tak bergeming dan tetap seperti keadaannya semula, tak bergerak maka gadis ini pun mengeluh dan kecewa Aku pun tak cocok, sial Pendekar rambut emas melangkah maju Pendekar ini menyatakan terima kasih dan menepuk-nepuk pundak gadis itu Sintala yang muram dihiburnya dengan kata-kata halus Dan ketika pendekar itu berkata biarlah dia yang mencobanya sekarang, memberikan darahnya kepada Bengan Maka pendekar ini sudah mencoba tetapi ternyata gagal, disusul istrinya tetapi gagal lagi dan akhirnya tinggallah Siang Le dan Tai Leong Pemuda itu sudah akan melangkah maju ketika Tai Leong tiba-tiba menahannya, berseru biarlah Siang Le belakangan dan terpusatlah semua perhatian orang kepada pemuda berjubah merah ini Tai Leong mencetik dan meluka ibu jarinya sendiri Tapi ketika darah sudah menetes dan Bengan tetap tak bergerak, Tai Leong mengerutkan kening maka pemuda itu mundur dan benar-benar kecewa Darahku pun tak cocok Barangkali Siang Le yang dapat menyembuhkan Siang Le mengerutkan kening Semua orang sekarang berdebar memandangnya Tinggal di alas satu-satunya yang menjadi tumpuan, kalau tidak cocok entah bagaimanalah nasib Bengan nanti Dan ketika pemuda itu mengangguk dan melangkah maju, Siang Le menggores ibu jari kanannya maka tenang namun menegangkan semua orang menunggu bangkitnya Bengan Mudah-mudahan darahku cocok, tapi kalau tidak barangkali darah semua bangsa Tartar harus dicoba Soateng pucat Ia melihat ibunya menggigil namun ibunya itu tiba-tiba bercahaya ketika mendengar kata-kata Siang Le tadi Kalau tak ada yang cocok maka biarlah semua orang di padang rumput itu dicacah darahnya Ribuan orang Tartar tak mungkin tak ada yang tak cocok Dan ketika harapan ini menjanjikan kelegaan tapi mereka menunggu hasil terakhir Siang Le ternyata pemuda itu pun sama saja dengan yang lain Gagal Kita semua tak ada yang cocok Adik Bengan masih tak sadarkan diri Kalau begitu panggil semua orang kesini Suat Lian berkelebat, tak sabar Ribuan bangsa Tartar akan kuminta darahnya, Siang Le Tunggu dan biarku panggil mereka Kami sudah disini seruan banyak orang tiba-tiba mengejutkan nyonya itu Kami akan menolong Kim Kong Cu, Hu Jin Kami siap memberikan darah demi Kong Cu Suat Lian tertegun Ternyata puluhan orang sudah ada di situ dan laki-laki tegap dan muda berdiri di luar rumah Mereka adalah pemuda-pemuda Tartar yang telah mendengar musibah putra Seng pemimpin, luka anehnya Bengan Dan ketika Suat Lian tertegun tapi tentu saja girang, terisak, makanya ini terharu menyambar mereka Bagus, terima kasih, Mogul Mari-mari kalian semua masuk Puluhan pemuda itu masuk Mereka sudah mempersiapkan diri dan akhirnya satu demi satu dicocok darahnya, diteteskan ke mulut Bengan Tapi ketika semuanya tak ada yang berhasil, gagal, maka Suat Lian hampir menjerit kecewa karena putranya tak sadarkan diri juga Kami masih ada, Hu Jin Kami juga di sini menunggu giliran Pendekar rambut emas dan lain-lain tertegun Mereka melihat tiba-tiba saja ratusan orang sudah ada di luar, menyusul rombongan puluhan pemuda tegap-tegap ini Dan ketika Tai Leong maupun yang lain menjadi sibuk mempersilahkan mereka, ratusan orang itu sudah dicoba maka penyembuhan bagi Bengan sudah dilakukan tapi satu demi satu pula tak ada yang cocok Ratusan bahkan ribuan orang sudah memberikan darahnya dan Siang Le diam-diam khawatir Sudah ribuan tetes darah memasuki mulut anak laki-laki itu dan pemuda ini cemas Siang Le mengeluarkan keringat dingin karena ia khawatir akan adanya sesuatu, komplikasi dari demikian banyaknya darah yang berbeda-beda Dan ketika tiga hari kemudian ribuan orang sudah menjadi donor, Bengan tetap juga tak bergerak maka Seng Ibu berteriak dan menjadi histeris Keparat, anakku akan mati Tidak, tidak, ia tak boleh mati dan mengguguk serta menubruk putranya Nyonya ini lalu mengguncang-guncang Bengan dan memanggil-manggil nama anak laki-lakinya itu Orang-orang sudah mundur dan mereka banyak yang gelisah di rumah Kim Kong Chu tak juga berhasil mereka sadarkan Dan ketika Nyonya itu mengguguk dan memanggil-manggil putranya, Bengan diguncang-guncang maka tiba-tiba pendekar rambut emas berkelebat dan menyambar atau mencengkeram pundak istrinya ini Nyocu, sadarlah Anak kita tak mungkin mati Tidak, tidak Detak jantungnya telah berhenti, suamiku Lihat anakku tak bergerak-gerak Ia mau meninggalkan kita Dari kemarin detak jantungnya memang tak berdenyut lagi, tapi Bengan masih hidup Ia mengalami mati semu Jangan berteriak-teriak dan membuat gaduh begini Namun suat lian meronta dan menjerit-jerit Nyonya ini tak mau melepaskan anaknya dan justru kata-kata suaminya itu membuatnya marah Sudah berkali-kali ia dibujuk namun berkali-kali itu pula anaknya tetap begitu Maka ketika seng suami terkejut karena suat lian meronta dan menjerit panjang Bengan yang diletakkan di pembaringan tiba-tiba disambar mendadak nyonya ini meloncat dan terbang Membawa putranya yang dingin dan kaku itu Bengan yang sudah seperti mayat Aku akan mencari poan KWI Aku akan menyuruh kakek itu menyembuhkan puteraku atau aku akan mengadu jiwa dengannya Nyo Chu pendekar rambut emas terkejut Seng istri sudah terbang dan keluar dari lembah Dan ketika istrinya meluncur dan cepat sekali sudah meninggalkan tempat mereka Kim Emo Ueng terkejut dan tentu saja berkelebat mengejar Maka Tai Leong dan Sintala tiba-tiba juga bergerak dan melesat mengejar nyonya itu Tai Leong bahkan sudah melewati ayahnya dan tahu-tahu bayangan merah menyambar di depan Ibu, jangan bawa bengan Kita cari saja Sian Su Benar, kita cari saja Sian Su Lo Chiampuwe Jangan anak itu dibawa kemana-mana Sintala juga berseru, kaget dan kagum oleh gerakan Tai Leong yang luar biasa Karena tahu-tahu pemuda itu sudah meluncur di depan Tepat menghadang di depan ibunya itu Tapi ketika ibunya membentak dan mengayun lengannya, Tai Leong malah diserang Maka pemuda itu terhuyung ketika menangkis Minggir kau, plak Tai Leong tertegun dan membelalakan matanya Seng ibu sudah meluncur lagi dan matanya yang tajam tiba-tiba melihat gerakan di pelupuk mati adiknya itu Seng ibu tak tahu dan sudah memaki-maki lagi si kaget iblis poan KWI Terbang dan menangis dengan air metu bercucuran Dan ketika pemuda itu tertegun karena bengan rupanya mulai sadar Ayahnya berkelebat dan lewat di sampingnya Maka ayahnya itu membentak dan menyuruh ibunya berhenti Nio Chu, jangan bawa-bawa anak kita Betul kata Tai Leong, kita cari Sian Su Berhenti dan jangan pergi Namun Suat Lian sudah tidak menggubris Ia juga sudah terlalu sering dihibur akan datangnya Sian Su Suaminya sudah mengerahkan getaran batin namun kakek dewa yang dihubungi itu tak datang juga Dan ketika suaminya berkelebat dan mampu menyusulnya pula Nyonya ini membalik dan marah tiba-tiba ia menghantam dan melepas pukulan menyerang suaminya itu Minggir, atau kau mampus pula plak Kim Emo Ueng tersentak dan kaget menangkis istrinya Ia melihat istrinya kalap dan Suat Lian benar-benar seperti orang kesetanan Tak peduli kepada anak atau suami lagi dan wanita itu melepaskah Ibal Sin Kang Tapi karena pendekar rambut emas menangkis dan mengerahkan ilmunya pula Tidak seperti Tai Leong yang ragu menghadapi ibunya ini Maka begitu ditangkis tiba-tiba wanita inilah yang terbanting Bukan pendekar rambut emas Aduh, keparat Suat Lian melempar tubuh bergulingan Nyonya ini marah dan gusar bukan main karena dihalang-halangi Tadi Tai Leong dan sekarang suaminya Tapi ketika ia meloncat bangun dan menerjang lagi Suaminya berkelebat dan menghadangnya di depan Tiba-tiba Nyonya ini mendengar keluhan anaknya dan Beng K.N sadar Suat Lian tertegun dan tentu saja menghentikan amukannya Wajah yang merah membara itu tiba-tiba berseri Lenyap seluruh kemarahan Dan ketika pendekar rambut emas juga tertegun dan siap menandingi istrinya Yang tentu mengamuk dan harus ditundukan Maka berturut-turut bayangan Suat Lian dan Suat Lian serta Sintala sudah tiba di situ Karena mereka pun mengejar dan memburu wanita ini Anakku sadar Oha, anakku masih hidup Suat Lian dan lain-lain terkejut Mereka girang setelah tadi dibuat tegang oleh Amukan Suat Lian kepada suaminya maupun Tai Lian Naga-naganya, wanita itu akan menyerang siapa saja yang berani menghalanginya Tapi begitu Beng An membuka matu dan benar saja anak itu sadar Setelah berhari-hari pingsan maka pendekar rambut emas maupun yang lain-lain gerang Dan melihat Suat Lian sudah menciumi anaknya Bertubi-tubi Oha, jangan tinggalkan ibumu Beng An Jangan kau mati Ayo, ayo bangun, nak Kau rupanya sembuh Tai Lian dan lain-lain terharu Beng An rupanya benar-benar sadar karena anak itu menggeliat dan bangun Suat Lian melepaskannya dan anak itu bangkit duduk Dan ketika matanya berputar-putar dan sang ibu tak melihat adanya keganjilan aneh Metu yang bergerak-gerak dengan amat cepat Maka Suat Lian sudah memeluk dan kembali menciumi putranya itu Kau sudah sembuh, ah, kau rupanya benar-benar sudah sembuh Namun tiba-tiba terdengar kekeh yang aneh Beng An, yang dipeluk dan diciumi ibunya mendadak menerkam dan menggigit leher ibunya ini Dan ketika Suat Lian menjerit dan tentu saja mendorong otomatis Hampir saja melepas tamparan maka anak itu sudah berdiri dan terhoyung memperlihatkan giginya yang berdarah Darah dari kulit leher ibunya Hehehe, siapa kau? Dan siapa yang lain-lain ini? Beng An sang ibu terkejut, membentak kaget Kau tidak kenal ibumu sendiri? Kau menggigit dan melukai leher ibumu Hehehe, aku ingin minum Aku haus, ah, siapa mau memberi minum karena tenggorokanku kering Pendekar rambut emas dan tai liong serta yang lain tertegun Mereka mendengar suara yang aneh dan Beng An mengecap-ngecapkan bibirnya Menjilat-jilat sedikit darah yang ada di mulutnya itu Dan siang leher merasa seram karena adik iparnya ini seolah bukan seorang bocah lagi Melainkan iblis cilik yang haus darah, bukan air minum Dan ketika suat lian juga tertegun tapi mengambilkan air minum untuk putranya Karena Beng An katanya haus maka ibu yang tidak waspada setelah dilukai lehernya tadi memeluk dan memberikan air minum putranya Menganggap Beng An tadi mungkin dalam keadaan setengah mimpi Kau terlalu, haus saja harus menggigit leher ibumu Nih, minum dan puaskan hausmu Beng An tertawa ganjil Ia memelalakan matanya bukan kepada air minum yang diberikan ibunya Melainkan kepada setitik darah di leher ibunya itu, luka yang tadi sudah diusap Dan ketika sang ibu mendekat dan memeluknya kembali Memeluk pundak maka anak ini tiba-tiba menerkam dan menggigit leher ibunya itu lagi Seperti iblis haus darah Hehehe, aku ingin minum itu Suat lian terkejut Ia berteriak dan tentu saja kaget bukan main karena putranya ini tau-tau melekat dan menggigit lehernya Namun karena sinkang di tubuhnya bergerak otomatis dan kali ini nyonya itu mendengar bentakan suaminya Maka begitu digigit-begitu pula gigi Beng An bertemu kulit leher ibunya yang keras Dan ketika anak itu terkejut karena leher itu tak dapat dilukai Pendekar rambut emas berkelebat dan menyambar putranya maka anak itu sudah dilempar dan dibanting Awas! Suat lian pucat pasi Nyonya ini tertegun karena bentakan dan sambaran suaminya itu menyelamatkannya Ia mampu menggerakan sinkang dan Beng An terguling-guling di sana Tapi ketika anak itu meloncat bangun dan tertawa aneh Bantingan atau sambaran ayahnya tadi memang tidak melukainya Maka anak ini berkelebat dan menyerang ibunya itu lagi Yang masih tertegun kaget Haha, aku ingin minum darah Hehehe, darahmu segar Suat lian membentak Akhirnya dia menjadi marah dan ngeri melihat kelakuan putranya itu Beng An seperti orang tidak waras dan tentu saja ia mengelak Dan ketika terkaman luput sementara kakinya bergerak memutar Beng An menerima sebuah tendangan Maka anak itu mencelat tapi melompat bangun lagi Tak apa-apa Gila, anak ini tidak waras Ia tidak mengenal siapa aku Benar, Suat yang juga berseru cemas Beng An juga tak mengenal kita semua, ibu Awas ia membalik dan menerkam dirimu lagi Beng An sudah tertawa-tawa dan menyerang atau menubruk ibunya lagi Darah di leher ibunya itu merangsang ia untuk menerkam Dan incaran pandang matu ini sekarang membuat sengnyonya sadar Serem tapi Suat yang sudah membentak dan menyambar adiknya itu pula Dan ketika Beng An diangkat dan dilempar tinggi Suat yang juga marah dan geram kepada adiknya itu Maka wanita ini membentak dan Beng An dibanting Untuk kesekian kalinya lagi Beng An, jangan kurang ajar Sadar dan berhenti kau namun Beng An bangkit lagi Seperti tidak merasa atau apa anak ini terkekeh-kekeh dan melompat bangun Pandang matanya kini ditujukan kepada Suat yang merah berputar-putar Dan ketika anak itu melengking dan menyerang encinya Tangan diulur maka Suat yang menangkis dan wanita ini terkejut Karena sebuah lengan dingin yang penuh hawa dingin bertemu lengannya Duh! Suat yang berteriak Lengannya tiba-tiba menjadi kaku dingin dan putih seperti es, beku Dan ketika ia tak dapat menggerakkan tangannya itu karena kaget dan heran, tertegun Maka adiknya sudah menerkam dan tahu-tahu melilit atau menerkam leher encinya itu Menggigit kulit leher Awas! Kali ini siang le berkelebat dan menolong istrinya Suat yang kaget dan heran oleh tenaga dingin yang dipunyai adiknya itu Ia tak tahu akan ping imkeng dan tiba-tiba yang lain pun terkejut Karena lengannya sudah putih dan beku Persis seperti balok es yang melonjor kaku Tapi begitu siang le bergerak dan menyelamatkan istrinya Menghantam bengan maka lilitan lepas dan bengan roboh lagi terbanting Des! Suat yang mengeluh dan terhoyung di sambar seng suami Ia kaget dan ngeri oleh ilmu aneh yang dimiliki adiknya ini Tadi ia menangkis tapi tiba-tiba beku oleh ping imkeng Wanita ini kaget Dan ketika bengan berdiri lagi dan sudah meloncat bangun Tertawa-tawa maka anak itu marah dan menyerang siang le Ia tak mengenal siapapun dan agaknya setiap orang dianggap musuh Dan ketika siang le mengelak dan menjadi marah Maka pemuda itu sudah berkelebatan dan bengan yang bakdikbuk menerima pukulan Ternyata maju lagi dan seperti tidak merasakan semua pukulan-pukulan itu Seperti badak Ia kuat sekali dan tubuhnya amat dingin Suat yang dan Suat lian mengangguk Dua wanita inilah yang sudah merasakan keadaan bengan Yakni ketika bengan menubruk dan menerkam ibunya Sementara Suat yang sudah beku lengannya menangkis ping imkeng Tai liong berkelebat dan menolong adik perempuannya itu Mengurut atau menyalurkan hawa hangat hingga lengan Suat yang pulih kembali Dan ketika bengan dihajar siang le namun anak laki-laki itu terhuyung dan tertawa-tawa saja Siang le akhirnya berteriak karena tangannya yang tak kuat bertemu tubuh bengan yang dingin Maka pemuda itu mundur-mundur dan mulai menjauh, ngeri Aku tak dapat merobohkannya Tubuh ante seperti gunung es Pendekar rambut emas dan tai liong sama-sama mengerutkan kening Mereka sudah melihat itu dan benar saja tangan siang le sudah menggigil kedinginan Percikan-percikan es memunkrat dari tubuh bengan dan setiap dipukul tentu membuat siang le berteriak tertahan Pemuda itu kedinginan Dan ketika siang le menjauhkan diri dan menjadi bingung Beng an memiliki semacam kekuatan aneh yang amat mujijat Maka bengan tiba-tiba menubruk dan ganti tertawa-tawa membalas lawannya Haha, kau akan ku robohkan Ku irup darahmu Tai liong berpandangan dengan ayahnya Seng ibu sendiri sudah pucat dan ngeri melihat sepak terjang putranya itu Beng an tak mempan dipukul Dan ketika siang le terdesak dan sebentar kemudian pemuda ini sudah menahan serangan-serangan bengan Mengeluh dan semakin kedinginan maka Sintala berkelebat bersamaan dengan Soareng Biar le tua kau mundur, aku yang merobohkannya Benar, kau mundur saja, Leko Beng an tidak beres dan aku akan coba penasaranku tadi Beng an terkejut Ia tiba-tiba sudah diserang dan dipukul Sintala Juga Soat Eng yang heran dan kaget oleh kehebatan adiknya tadi Dan ketika dua wanita itu bergerak-gerak dan berkelebatan mengelilingi bengan Anak ini dihujani pukulan dari segala penjuru Maka aneh dan luar biasa Tiba-tiba bengan menangkis dan bergerak-gerak pula menghalau semua serangan-serangan itu Sepasang lengannya tiba-tiba mengeluarkan uap dingin yang membuat kedua lawannya berketrukan menggigil Keparat, anak ini memiliki ilmu seluman Beng an memiliki pukulan-pukulan Im Kang Dingin benar, aku berketrukan bertemu sepasang lengannya, Eng Cici Bukankah itu tak ada pada keluarga? Kalian, kami tak mempunyai Im Kang Beng an rupanya digembleng poanjin si kakek busuk Disesatkan hektometer Kalian tangkap saja anak itu Totok semua jalan darahnya agar roboh seng ayah, pendekar Rambut emas, berseru dari luar Pendekar ini juga terkejut dan kaget bahwa puteranya tiba-tiba memiliki pukulan dingin Bukan hanya pukulannya saja Melainkan tubuhnya juga selalu dingin dan seperti es Dan ketika ia menyuruh dua wanita itu menotok semua jalan darah Mencari atau menemukan kelemahan bengan Maka Soateng maupun Sintala juga sudah melakukan itu Dan Totokan-Totokan gencar bertubi-tubi mengenai tubuh si anak lelaki Namun alangkah kaget dan herannya dua wanita ini karena jalan darah bengan tak bergerak Anak itu benar-benar seperti manusia es dan kemanapun Totokan diketukan ke situ pula jari mereka tergetar Mental Anak ini tak mengalir jalan darahnya dan karena itu tak dapat ditotok Dan ketika Soateng maupun Sintala kebingungan Bengan tertawa-tawa maka anak itu tiba-tiba membalas dan sebuah cengkeraman tepat sekali mengenai pergelangan Sintala Aih! Pergelangan gadis ini Beku Sintala terpekik karena tiba-tiba jari-jari bengan yang dingin sudah mencengkeram tangannya Berkerotok dan kagetlah gadis itu melihat tangannya sudah berubah putih seperti salju, Beku Namun ketika Soateng membentak dan menampar tengkuk adiknya dari belakang Bengan terpelanting maka cengkeraman itu lepas dan Sintala menggigil terhuyung mundur Ia seperti siluman, iblis Soateng merah terbakar Ia malu dan marah melihat keadaan adiknya yang tidak wajar ini Bergerak dan menyerang lagi namun semua serangan tak dapat merobohkan adiknya itu Dan ketika adiknya tertawa-tawa dan mereka ngeri melihat sorot matanya yang liar Maka tiba-tiba muncul asap hitam dan perlahan namun mengejutkan tubuh anak itu mendadak mulai hilang Seperti asap tipis Bus yang Sinteng Tai Leong bergerak dan menyambar ke depan Ia tahu-tahu berkelebat dan sebelum adiknya itu benar-benar lenyap Tahu-tahu ia mengetuk batok kepalanya Dari telapak pemuda ini muncul getaran tenaga sakti yang membuat Bengan berteriak Ubun-ubun kepalanya seakan ditimpa palu godam Dan ketika anak itu bergetar dan ping imkangnya kacau sejenak Tai Leong mengerahkan sinkangnya yang luar biasa Maka asap hitam itu buyar dan Bengan tahu-tahu roboh di tanah Kali ini tak dapat bangun berdiri Pingsan Apa yang kau lakukan? Suat Lian tiba-tiba membentak dan berkelebat marah Ia menyangka Tai Leong membunuh anaknya dan cepat seng suami berkelebat mengikuti Nyonya itu dapat melakukan apa saja yang mengejutkan Tapi ketika Tai Leong menarik adiknya dan berkata bahwa adiknya tidak apa-apa Hanya pingsan maka pendekar rambut emas lega dan suat Lian pun menangis Berikan ia kepada ku Bagaimana sekarang? Sekarang ia pingsan Tai Leong memberi keterangan Tapi pingsannya ini lain dengan pingsannya tadi, ibu Sekarang ia kulumpuhkan dan kulihat bahwa ubun-ubun kepalanya merupakan kunci untuk melumpuhkannya Sejenak Adik Bengan ternyata memiliki tanda-tanda bu siang sin keng Bukan memiliki, si ngulai tiba-tiba berkelebat maju Adik Bengan terpengaruh atau kemasukan bu siang sin keng, leong tuaku Dan ilmu itu memang akan bekerja sendiri dalam saat-saat tertentu Roh dari poanjen rupanya bersembunyi di tubuh anak ini Apa? Roh kakek iblis itu? Keparat Tak boleh anakku dimasuki roh siapapun siang li Keluarkan kakek itu dan jangan biarkan ia mengeram Aku tak dapat melakukannya Yang jelas roh itu ada di situ karena darah yang kotor itu Sebelum darah itu dikuras atau dibuang bersih maka selama itu pula adik Bengan seperti ini Ah, keparat! Sungguh terkutuk kakek iblis poanjen Tapi apa yang dapat kalian lakukan dan bagaimana dengan anak ini? Kita cari saja siang su, pendekar rambut emas tergetar dan melangkah maju Kalau kita tunggu-tunggu ia tak datang juga sebaiknya kita ke lembah malaikat, istriku Tanya apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyembuhkan Bengan Benar, Tai Leong juga mengangguk dan putus asa Tak ada orang lain selain Sian Su, ibu Mari kita kesana dan temui Sian Su Tapi kakek dewa itu jarang di tempat Soat Eng tiba-tiba berseru Bagaimana kalau nanti tak ada? Dan biasanya ia yang menemui kita, ayah Bukan kita atau orang lain yang menemuinya Kakek itu aneh Kita cari dulu kesana Dan aku bersama kakakmu akan mengontaknya lagi secara batin agar dia mau menemui kita Baiklah, tapi Sian Su sudah berkata bahwa yang dapat menyembuhkan adalah darah seorang ksatria Dan ada hubungannya dengan ibu Siapa ksatria yang dimaksud itu dan kenapa aneh benar kakek itu? Kita memang tak tahu gerak-gerik Sian Su Tapi marilah kita berusaha mencarinya di lembah malaikat Dan ketika semua mengangguk dan setuju Tak ada jalan lain maka suat lian bercucuran air mat mendahului suaminya Ia tahu di mana lembah malaikat dan tentu saja ia kesana Dan ketika yang lain bergerak dan mengikuti wanita ini Tai Leong tiba-tiba berendeng bersama Sintala Karena soateng bersama suaminya Maka dua muda mudi itu saling lirik secara diam-diam Meskipun wajah mereka juga kelihatan muram dan gelisah Tanda bintang Pagi itu rombongan ini tiba di sana Lembah malaikat adalah lembah yang amat subur dan hijau Seluruh petohonan basah oleh butir-butir rembun dan kicau burung Demikian riang menyambut pagi Sebenarnya, kalau tak ada kegelisahan tentang beng Tentu suat lian maupun yang lain akan kagum dan nikmat tinggal di situ Bayangkan, lembah malaikat penuh oleh buah-buah yang sedang ranum dan masak Warna kuning kemerah-merahan hampir merata di setiap petohonan besar Juga kelengkeng yang coklat kehitam-hitaman itu Ah, betapa suburnya daerah ini Dan ketika Sintala bergerak dan memetik setangkai Kelengkeng itu berat dan sarat oleh buah Maka gadis ini mendecak merasakan daging buahnya yang tebal dan manis Segar Aku lapar, makanlah kalau mau Gadis itu berbisik kepada Tai Leong yang berdiri di sebelahnya Mereka berhenti di tengah-tengah lembah karena semua memandang ke atas Jauh ke dinding lembah di mana samar-samar tampak guha kecil di atas sana Dan ketika Tai Leong tertegun dan menoleh, terkejut Maka pemuda ini tersenyum dan menggeleng, berbisik pula, lembut Kau makanlah sendiri, aku tidak lapar Tapi dua hari kau tak mengisi perutmu, Leongko Masa tidak lapar Lihat, kelengkeng ini amat manis dan segar, daging buahnya tebal Hektometer, baiklah, Tai Leong mengangguk, menerima setangkai Terima kasih, Sintala Dan berikan juga kepada mereka itu Siang Le maupun istrinya juga sama-sama belum mengisi perutnya Aku malu, gadis itu tersipu Orang lain sedang gelisah aku malah memikirkan makanan Ah, kamilah yang salah, Sintala Tak memikirkan orang lain kecuali keperluan diri sendiri Sudahlah, kau makan saja dan aku serta ayah akan menghubungi Siansu dari sini Kalau ia ada tentu di puncak lembah akan ada sinar Sintala kagum Tai Leong sudah bergerak dan duduk bersila Pendekar rambut emas juga sudah memandang putranya dan ikut bersila pula Dan ketika dua orang itu sama-sama memejamkan Matthew untuk mengontak Siansu, pemilik lembah maka Suat Lian tak sabar dan ingin buru-buru ke atas Aku ingin secepatnya menemui Siansu Kalian cepat hubungi dan jangan lama-lama Pendekar rambut emas menarik nafas Sesuatu yang lain telah ia rasakan, sesuatu yang membuat kewaspadaannya timbul Tapi mengangguk dan menyuruh istrinya tenang, Siang Le dan Suat yang diminta menjaga lembah maka pendekar ini sudah bersila dan keningnya berkerut-kerut Biasanya, tak sampai duduk atau memanggil Siansu akan sudah di depan mereka Tapi ini tidak Gula di puncak tebing itu kelihatan sunyi dan tak ada apa-apa Pendekar rambut emas berdebar karena jangan-jangan penghuninya sedang pergi Ini tentu repot Tapi karena ia sudah di situ dan lembah malaikat bukanlah sebarang tempat yang boleh dibuat masuk keluar begitu saja Maka pendekar ini pun memusatkan perhatiannya dan tiba-tiba keluarlah semacam asap putih dari ubun-ubun pendekar ini Bergerak dan naik ke atas dan tampak pula hal yang sama dari kepala Tai Leong Itulah roh atau jasad halus dari dua orang ini Kim Emo Eng maupun putranya hendak ke atas dengan jasad halus mereka Bukan secara fisik karena tentu lebih hormat dengan care begitu kalau menghadap Siansu Hal yang biasa mereka lakukan karena kakek dewa itu juga bukan semelarang orang karena biasanya muncul kalau ditemui seperti ini Dan ketika dua asap putih itu membubung dan menuju ke atas Melayang-layang dengan amat lambatnya maka Sintala merasa ngeri dan seram Kaketnya, Dresawala yang sakti, juga dapat menghilang namun tak mampu mengeluarkan jasad halusnya seperti pendekar rambut emas maupun putranya ini Kalau dapat, tentu tak dapat kembali, alias meninggal Dan ketika dua asap putih itu membubung dan semakin tinggi ke atas Suat Lian tak sabar dan menunggui putranya dengan muka gelisah Maka Soateng dan suaminya yang menjaga di mulut lembah bercakap-cakap dengan suara perlahan Bagaimana, apakah Siansu ada di atas atau tidak? Kupikir tidak, Sian Leng menggeleng, lemah Kalau ada tentu muncul, Eng Moi Tapi tak ada salahnya ayah maupun Long Tua kau mencari ke atas Ya, aku juga berpikir begitu Tapi bagaimana pendapatmu tentang Beng An? Adikmu itu kritis Kalau dalam sebulan ia tak dapat disembuhkan maka watak dan sepak terjangnya akan benar-benar seperti Poanjin Maksudmu ia akan berubah jahat? Ya, karena Busyang Sien Kang telah menyusup di situ Beng An akan menjadi Poanjin karena roh kakek itu agaknya telah bersembunyi di situ Beng An telah menghirup darah si kakek iblis Bederbah, Soateng menggigil Daripada begitu lebih baik adikku itu mati saja Hektometer, nanti dulu, Eng Moi Lat Gakou dan kakakmu sedang berupaya Mereka naik ke atas Ah, kakak dan ayahmu itu benar-benar orang mengagumkan Ayah mempergunakan T.E. Jonggan nya, ilmu menembus dunia Sementara Liong Kou mempergunakan Beng Tau Sin Jin Ya, dan ku harap Sian Su dapat ditemui, Eng Moi Tapi, Hi, siapa itu Sian Lai terlonjak dan melompat kaget Seng istri yang sedang enak-enak diajak bicara tiba-tiba saja dibuat terkejut karena pemuda ini berteriak dan jumbul Soateng sampai mencelat dari duduknya Dan ketika nyonya itu tersentak dan meluncur turun Tau-tau seorang pemuda telah berada di tengah-tengah antara dirinya dan suaminya Seorang pemuda bermuka kehijauan yang terkekeh-kekeh Hehehe, kalian di sini Kebetulan sekali dan mari ikut aku Siang Lai terkesiap Santek, bekas sutenya, tiba-tiba muncul dan menyambar dirinya Tadi pemuda itu menyambar istrinya Tapi karena Soateng mencelat dan luput disambar Maka dialah yang dijadikan sasaran dan diterkam Pemuda gila itu terkekeh-kekeh dan pundak Siang Lai tahu-tahu dicengkeram, begitu cepat Dan ketika pemuda ini berteriak dan tentu saja kaget Memerontak dan melepaskan diri Tau-tau Santek menotoknya dan Siang Lai pun lemas Aih, Siang Lai dan Soateng sama-sama terkejut Santek sudah mengangkat suaminya dan si gila itu memutar korbannya dipukulkan ke Soateng Dan ketika Soateng mengelak dan melengking marah Santek tertawa-tawa maka pemuda itu memasuki lembah dan tubuh tangkapannya dibolang-balingkan seperti mainan anak-anak Haha, mana Kim Emou Eng, Siang Lai? Dan mana si Tai Lai Yong itu? Keparat Soateng mengejar dan tentu saja membentak marah Lepaskan suamiku, Santek Atau kau kubunuh Haha, siapa dapat membunuh aku? Aku sekarang memiliki Im Kang Tai Lai Kang Des dan pukulan Soateng yang diterima dan ditangkis pemuda ini Tanpa menoleh, tiba-tiba membuat Soateng terpental tinggi dan berjungkir balik dengan kaget Ia tadi melepas pukulan namun pukulannya itu bertemu dengan serangkum angin kuat yang menyambar dari telapak lawan Santek mengibas dan ia pun terpental Dan ketika Soateng kaget dan berubah mukanya, Santek sekarang tidak seperti Santek yang dulu Maka pemuda itu terbang memasuki lembah dan tertawa-tawa memutar-mutar tubuh Siang Lai Haha, mana pendekar rambut emas? Ayo, mana pendekar rambut emas? Soateng berubah mukanya Ia tentu saja tak tahu akan perubahan hebat yang dimiliki si gelak ini Im Kang Tai Lai Kang atau tenaga inti neraka yang dipunyai Santek Dan ketika pemuda itu sudah memasuki lembah dan memutar-mutar suaminya Suat Lian tertegur dan Sintala juga terkejut Maka pemuda itu sudah melihat adanya dua orang wanita ini Haha, ini Kim Hu Jin Baik, ku tangkap dulu kau Suat Lian terkejut Pemuda itu tahu-tahu menyambar dan seperti iblis saja tiba-tiba telah mencengkeram bahunya Santek yang tahu-tahu meluncur dan datang melancarkan serangan sungguh membuat nyonya itu terkejut Tapi karena Suat Lian sedang marah dan kedatangan pemuda itu justru menambah kemarahannya saja Maka begitu dicengkeram begitu pula nyonya ini menangkis Tak tahu akan adanya Im Kang Tai Lai Kang yang dipunyai si pemuda Kau bocah ya dan Pergi Namun nyonya ini berteriak Sama seperti puterinya tadi tiba-tiba ialah yang terpental, bukannya Santek Dan ketika nyonya itu mencelat dan berjungkir balik Dari lengan pemuda itu muncul kesiurangin dasyat Maka Suat Lian atau Kim Hu Jin ini kaget dan pucat Iblis, kau bocah tidak genah Santek tertawa-tawa Ia sudah membuat Kim Hu Jin terpekik dan berjungkir balik melayang turun Tahu-tahu berkelebat sebuah bayangan lain dan meluncurlah sebuah pukulan diiringi bentakan merdu Dan ketika ia menangkis tanpa menoleh, tertawa-tawa Maka gadis yang menyerangnya ini juga menjerit dan terlempar atau terdorong oleh angin pukulannya itu Sintala yang coba membantu Kim Hu Jin Des-des Sintala menjerit dan kaget bukan kepalang Ia tak mengenal Santek tapi mendengar pemuda itu menyebut-nyebut Kim MOU Yang taulah dia bahwa pemuda ini musuh, apalagi keluarga pendekar rambut emas itu juga tampaknya mengenal Santek Dan ketika ia berjungkir balik dan menyelamatkan diri, kibasan atau pukulan pemuda itu melemparnya amat kuat Maka Soat Eng sudah mengejar dan tiba di situ, langsung saja memaki-maki dan mementah agar suaminya dilepaskan Mereka belum menyelamatkan bengan ketika tiba-tiba saja kini suaminya dirampas orang, begitu cepat Namun ketika Santek menghindar dan mengelaksana sini, lincah dan mengagumkan maka si gila itu mengibas dan mendorong sinyonya muda, dengan angin pukulannya yang amat kuat itu Haha, kau bukan lawanku, Soat Eng Mana ayahmu dan panggil dia kemari? Keparat Soat Eng melengking Kau sombong dan tak tahu diri, Santek Mentang-mentang menjadi murid si Ong sekarang kau banyak tingkah Awas, aku akan menghancurkanmu Namun pukulan nyonya ini diterima dan membalik Soat Eng mengeluarkan KHA Ibal Sin Kang namun ia sendiri yang terpental Ada tenaga panas yang memancar dari tubuh pemuda itu dan sekali mengibas ia pun terlempar Dan ketika wanita itu terkejut karena Santek sekarang sungguh luar biasa Bukan seperti Santek beberapa bulan yang lalu maka Santek sudah berkelebat dan ganti menyerangnya, cepat sekali Ayo, aku ingin menangkap semua keluarga pendekar rambut emas Mana ayah dan kakakmu yang membuat keluruku terbirit-birit itu des-des Soat Eng berkelit dan menangkis, kaget karena gerakan lawan Sungguh luar biasa cepat Tapi ketika ia terpelanting dan terguling-guling menyelamatkan diri Santek mengejar dan lengan bajunya robek menampar pemuda itu Maka Sintala bergerak dan sudah mencabut tongkatnya, menerjang Eng Cici, siapa si gelak ini? Bagaimana kau tak dapat menghadapinya? Keparat, ini bekas murid si Ong, Sintala, jelek-jelek bekas sute dari suamiku itu Tapi dia sekarang menjadi begini liai, awas pukulannya yang memancarkan hawa panas bret dan lengan baju Sintala Yang juga robek dan hancur, bahkan hangus tiba-tiba membuat gadis itu terpekik dan rejungkir balik menyelamatkan diri Dua pukulan tongkatnya diterimasi pemuda tapi terpental miring, lawan membalas dan ia pun memergunakan ujung lengan bajunya untuk mengepret Dan ketika ia terpelanting tapi melempar tubuh berjungkir balik menjauh, pemuda itu benar-benar lihai Maka Santek sudah terbahak-bahak menghadapi dua lawannya, berkelebatan menyambar-nyambar dan ternyata pukulan-pukulan Soateng maupun Sintala tertolak balik Tongkat di tangan gadis itu bahkan patah Dan ketika Sintala terkejut dan heran serta kaget, si gila itu benar-benar hebat maka mereka sudah terdesak dan Soateng maupun gadis ini sudah di bawah angin, tertekan Haha, kalian menyerah saja baik-baik Atau nanti ku pukul roboh Keparat Soateng melengking-lengking Kau dapat dari mana semua ilmumu ini, Santek? Kau sudah seperti Poanjin si kakek iblis Haha, kakek itu pun bukan lawanku Poanjin Poan KWI tak dapat mengalahkan aku sekarang Hayo, kalian menyerah atau ku buat kalah Soateng sibuk dan kaget bukan main Khaibalsin Kang yang dimiliki ternyata membentur hawa panas yang memancar dari tubuh pemuda ini Perlahan dan akhirnya cepat tubuh Santek pun merah membara Dan ketika ia memukul pemuda itu namun tangannya seperti menyentuh bara api Panas bukan main maka Soateng berteriak karena telapaknya terbakar Hayo wanita itu menjerit dan melempar tubuh bergulingan Ia ngeri dan kaget sekali karena Santek sekarang berubah seperti manusia api Panas menyala-nyala dan tentu saja membuat yang lain terpekik dan pucat Dan ketika Sintela juga terbakar dan melepuh telapaknya Menjerit kaget maka Santek sudah bergerak dan tangannya yang merah seperti api itu menyambar leher Soareng Sekali kena tentu matang Kau tak usah main-main denganku Namun angin dasyat menyambar dari samping Suatlian, Seng Nyonya, tentu saja tak membiarkan anaknya dicengkeram pemuda itu Suatlian kaget dan ngeri oleh kehebatan pemuda ini Bergerak dan tahu-tahu menghantam tengkuk pemuda itu dengan angin pukulannya yang dasyat Dan ketika pemuda itu terkejut dan terhuyung, Seng Nyonya tak berani menyentuh tubuh pemuda itu dengan tangannya Maka sambaran ke Soateng luput dan Nyonya muda itu meloncat bangun dengan muka kemerah-merahan Marah tapi juga gentar Si gila ini memiliki tenaga yang keng yang didasyat Ia siluman api Benar, karena itu jangan sentuh tubuhnya dengan tangan kalian, Engji Hajar dan cabut saja pedangmu Dan Kasuatlian berseru kepada Sintala Ambil tongkatmu yang baru, Sintala Atau pakai pedangku dan biar aku sendiri menggunakan pedang cadangan Wutsang Nyonya melempar dan Memberikan pedangnya, diterima dan ditangkap dan Sintala tergetar memandang si gila itu Santek tertawa-tawa saja dan sudah membalik menghadapi Kim Hujan itu Membalas dan Suatlian mengelak lalu berkelebatan Dan ketika Nyonya itu menusuk dan menyambar-nyambar bagai Raja Wali Betina Soateng menyusul dan menikam atau mempergunakan ilmu pedangnya yang ganas Maka ibu dan anak berseliwara naik turun menghujani Santek Namun sungguh mengejutkan Ilmu pedang maut, warisan mendiang hubengkui ternyata tak banyak membawa hasil Pedang yang menusuk atau membacok bertemu kulit pemuda itu yang merah marong Membunkrat dan berhamburanlah bunga-bunga api yang membuat ibu dan anak terkejut Dan ketika pedang mereka sering menyambar tapi juga menjadi kemerah-merahan, terbakar Maka tak lama kemudian Soateng maupun ibunya sudah memegang pedang yang menyala-nyala Terpanggang atau ikut terbakar oleh tubuh Santek yang panas Haha, lihat pedang kalian itu Pedang api Bagus dan aku ingin memanggang tubuh kalian dengan imkan taylek kangku Suat lian dan puterinya pucat Santek mengibaskan lengannya ke kiri kanan dan tiba-tiba tubuhnya menyala-nyala Api yang besar membungkus tubuhnya itu dan terpekih kelah ibu dan anak ketika mereka diserang hawa panas Bukan panas sembarang panas melainkan panas yang bergerak dan menyebar ke seluruh penjuru metu angin Jarak 10 meter saja mereka sudah disambar hawa panas itu Bukan main hebatnya Dan ketika Santek tak dapat didekati karena mereka harus mundur menjauh Pedang gemeratak dan akhirnya leleh Maka Soateng maupun ibunya ngeri oleh ilmu yang dipunyai si gelah ini Iblis, Santek benar-benar iblis Ibu dan anak membuang pedang Mereka bertarung melawan hawa panas yang membakar seluruh udara di situ Pohon-pohon di sekitar juga mulai layu dan menguning dan akhirnya terbakar Dan ketika pemuda itu tertawa tergelak-gelak dan Suat lian maupun Soateng mundur dan kian mundur menjauh Maka sosok merah dari tubuh pemuda ini menyambar Soateng Kau ku tangkap Soateng mengelak Ia melempar tubuh ke kiri namun lengan pemuda itu tiba-tiba terulur Sin Reciang, ilmu karet, tiba-tiba dipergunakan pemuda ini karena jelek-jelek ia murid mendiang Si Ong, guru dari Siang Lai itu Dan ketika Soateng terkejut dan terpekik, tangan itu tahu-tahu sudah menjulur di dadanya Maka wanita ini tak dapat lagi mengelak dan tahu-tahu sudah dicengkeram dan roboh Aduh, Soateng seketika pingsan Ia tak kuat lagi oleh pancaran hawa panas yang keluar dari tubuh pemuda ini Imkan Tai Lek Kang benar-benar dasyat hingga begitu menyambar siapapun tak dapat melindungi diri Soateng telah mengerahkan sin Kangnya namun tetap kalah Dan ketika ia dicengkeram dan Santek menotoknya, wanita itu mandi keringat dan lemas di kuras tenaganya Maka sekali terkam si gila ini pun telah melumpuhkannya Soateng terkejut tapi tak dapat berbuat apa-apa Ia pun melawan hawa panas yang luar biasa hebatnya hingga mandi keringat Dan ketika ia tertegun karena puteri dan mantunya tertangkap Kulit Soateng hangus maka Santek pun sudah membalik dan kini menyambar dirinya Soateng dipindahkan ke tangan kiri dijadikan satu dengan suaminya Kau pun robohlah Nyonya ini pucat Ia mengelak dan menghantam tapi tiba-tiba ia pun menjerit Tubuh Santek yang dipukul membuat telapraknya pecah Nyonya ini lupa bahwa pemuda itu sudah berubah menjadi bara alias manusia api Benda-benda apa saja akan lele atau hangus bertemu tubuhnya Dan ketika nyonya itu terpekek karena telapaknya pecah Terbakar maka Santek terbahak dan sekali cengkeram ia pun menyambar atau menangkap nyonya ini Plak! Seng nyonya tak sadarkan diri Hawa panas dari pukulan itu sudah tak kuat ditahannya Apalagi setelah Santek yang merupakan sumber api berada begitu dekat dengannya Sungguh seperti dekat dengan neraka Dan ketika nyonya itu roboh dan pingsan Seketika Santek melempar dan memondongnya di pundak Maka giliran Sintala yang menjadi incaraannya Haha kau cantik dan masih perawan Kesinilah aku tak akan melukaimu Sintala pucat pasti Ia melihat teman-temannya roboh dan tertangkap semua Betapa hebatnya pemuda ini Namun ketika gadis itu mengelak dan terhuyung jatuh Sintala pun tak kuat oleh hawa panas yang menyambar itu Maka berkelebat bayangan kuning emas dan sebuah bentakan tiba-tiba mendahului sebuah pukulan dingin Terima kasih telah menonton!